Mandiri itu tadi disampaikan Pak Tri bahwa sebenarnya secara teknis sudah sangat pasif. Tetapi dalam konteks kita sekarang ini bahwa untuk pemasukan dari bibit itu betul-betul memang sangat teat ya. Ketat artinya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu dengan parameter yang memang sama-sama kita cermati itu menjadi problem kembali. Jadi komponen costing dari usaha broiler di luar dari pakan yang kedua adalah dari DOC. Tetapi kita lihat bahwa konteks sekarang DOC ini sangat dipengaruhi lagi-lagi adalah demand. Nah kondisi sekarang dengan keberlimpahan potensi ketersediaan DOC kita bisa kita lihat apakah 20 atau 30 persen itu terserap. Nah ini lagi-lagi menjadi pembahasan kita selanjutnya. Kemitraan ini kenapa itu menjadi salah satu kriteria? Karena yang existing sekarang dan kita melihat dari porsi bagaimana yang teman-teman mandiri ini itu belum menguasai di pakan atau sektor yang lain. Tapi tadi dengan hadirnya berdikari dari sisi DOC itu sudah bisa. Kemudian dari untuk pakan itu berdikari juga sudah memulai. Artinya sudah menyediakan pakan. Nah lagi-lagi mereka sudah menjalin kemitraan dengan teman-teman peternak di level mandiri. Nah afikir ini memang ternyata banyak sekali hambatan-hambatannya. Karena target pengeluaran dari betina yang diakhir itu juga membutuhkan waktu. Sehingga hal yang paling mendesak untuk kegiatan penyesuaian ataupun pengaturan produksi DOC itu kita kembalikan akhirnya cutting. Sehingga ke depan mudah-mudahan solusi-solusi kita tidak hanya melakukan penyesuaian di aspek produksi DOC saja. Tetapi di aspek budidayanya kami sangat merekomendasikan teman-teman ini punya pilihan. Apakah dengan memperbanyak populasi, dengan memperbanyak memadatkan density, ataupun dengan tadi pilihannya adalah memundurkan waktu. Tapi memundurkan waktu ini dengan tentunya didukung oleh pakan yang sangat murah tentunya, yang sangat terjangkau. Sehingga akan kembali ke HPP yang bisa terkipta sangat bagus buat teman-teman peternak. Keterjangkauan harga dan ketersediaan itu mengikuti regulasi pemerintah yang ada. Itu yang pertama Pak. Berarti regulasi Pak ya? Kalau memang ada kemampuan level PS, itu tidak sulit. Tadi Berdikaris sudah dengan sangat jelas dan pedas memberikan peluang sebesarnya untuk di, apa namanya, di-Fatka. Oke. Betul. Seperti itu Pak Usman ya. Terima kasih telah menonton.